oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya dengati laksana ingin membuat tugas 7 mata kuliah game yang pertama kita buka dulu untuk solidnya kenapa bisa dibuka nah kemudian setelah kita buka solid kita gambar suatu part yang kemudian nanti akan di import ke mastercam caranya adalah kita pencet yang ini kita pencet untuk icon save kemudian kita namakan ini saja menjadi T7 misalkan nah untuk ininya untuk jenis file nya kita ganti menjadi IGS supaya bisa di convert atau di import ke mastercam kemudian setelah kita setelah kita save kemudian kita buka mastercam selamat subankan kemudian kita ahora kita nah Straßen nah kami hai 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 lama sekali teman-teman kemudian kita buka untuk open file ininya kita ubah dulu di jenis file menjadi ige seperti tadi kita save jadi dulu untuk file-nya ini ya teman-teman salah file teman-teman maaf-maaf seharusnya ini Hai setelah seperti ini kita setting dulu supaya dia bentukannya sesuai dengan kita pengingkat Hai masuk transfer kita masuk ke Hai itu masuk ke transfer Hai tertentu memang agak rumi Hai disini saya belum terlalu paham thumbs up selamat menikmati 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 nah setelah complete kita coba dulu untuk kedua proses ini ya memang begini teman-teman kita cepatkan saja kita ingin melihat dari hasil akhirnya nah dari kedua proses tersebut menjadi seperti ini teman-teman kita bisa tambahkan lagi kita bisa tambahkan seperti finishingnya agar lebih bagus misalkan saya ingin di hybrid kita pilih saja yang kita pilih menjadi yang flat kita coba teman-teman nah tempatnya akan seperti ini dia akan tampak lebih halus di bagian sisi sini dan sisi sebelah sini untuk sisi yang sebelah sini itu kita bisa sekitar juga menggunakan scallop nah ini kita pilih terkadang saya menggunakan scallop ini ini error untuk teman-teman entah kenapa alasannya kita pilih nah ini kita pilih kita pilih dari keseluruhan proses kita coba simulisikan ini kembangkan artinya kita ubah dulu untuk settingnya kita menggunakan scale-up itu tidak bisa teman-teman kita pilih keseluruhan semisal kita pilih keseluruhannya akan terjadi di sini sembari belajar nah ini berhasil teman-teman scale-up ini akan memakan bagian sininya saja walaupun tadi di blog secara keseluruhan oke sekian dari video saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh